Maju dan mundur, cocok sama kasus yang satu ini, Setia Novanto. Bikin video kayak inches. Kalau ini, mundur dari jabatan. Ah, by the way, berita ini penting nih. Kenapa? Ada yang nyadar gak? Kasus yang satu ini pimpinannya Dewan Perwakilan Rakyat. Wakilnya kita-kita ini lho, rakyat. Wakil kita ini kok kena kasus korupsi, haduh. Oke, lanjut. Hubungannya sama mundur, Set Novanto disebut udah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Munduran diri ini disampaikan lewat sebuah surat. Uh, romantis. Maksudnya, surat atas nama pribadi yang disampaikan ke fraksi Partai Golkar. Berita ini beredar hari Sabtu lalu. Sementara DPP Partai Golkar berencana bahas surat Set Novanto dalam rapat pleno paling lambat Rabu mendetak. Katanya ada surat itu, komasi ya. Dan mungkin mendekati kebenaran, karena hampir semua orang berbicara soal itu. Ya, bagi saya yang penting, isi surat itu pun kita belum tahu gimana. Ya, yang pertama mengatakan pengunduran diri ya. Kemudian yang kedua merekomendasikan Adil Samsudi sebagai ketua DPR. Tapi, secara organisasi, para anggota Partai Pohon Beringin ini tetap menunggu musyawarah nasional luar biasa. Dan ingin segera digelar paling lambat 20 Desember. Kalau yang kepemimpinan sekarang kan sudah disepakati mau ada membatu. Artikan ada pergantian. Ya, harusnya kita selesai kemuliaan sebenarnya. Kita tetapkan siapa yang akan menjadi ketua umum. Dan untuk pengunduran baru inilah, nanti akan menetapkan siapa yang akan menjadi ketua DPR. Sebelumnya, ada yang ngundur juga. Dari tim pengacara Setia Novanto hari Jumat lalu berikan surat pengunduran diri sebagai tim kuasa hukum Setia Novanto. Terhitung tanggal kemarin sebenarnya, ya, berlakunya hari ini, ya, maka saya tidak menjadi kuasa hukum Setia Novanto lagi. Dan dengan resmi, saya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum beliau. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang pernah diberikan oleh Setia Novanto kepada saya. Dan selamat dia berjuang di dalam masalah hukumnya. Dan semoga dia berhasil. Tapi urusan mundur, bukan sekali nih Setia Novanto mundur dari ketua DPR. Tahun 2015, ingat nggak? Setia Novanto mundur dari jabatan ketua DPR. Kasusnya waktu itu yang terkenal dengan Papa Minta Saham. Itu loh, Menteri SDM saat itu kan Sudirman Said. Melaporkan Setia Novanto atas perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Tapi 30 November 2016, jadi lagi ketua DPR RI. Waktu itu memang menjelis kehormatan Dewan, sidangnya berakhir tanpa keputusan. Maju, mundur. Mundur lagi. Mundurnya Set Novanto dari jabatan pimpinan wakil rakyat, paling nggak, nggak memperburuk citra jelek DPR. Tapi, ada tapinya nih. Penyelesaian kasusnya harus tuntas. Biar Dewan Perwakilan Rakyat lebih baik lagi. Rakyat juga makin percaya dan merasa terwakili.